Hari ini kita bertemu dengan perwakilan keluarga nelayan yang ditahan di Thailand. Yang pasti dan bisa sendirian juga pulang dengan kapal yang sama. Itu harapan daripada keluarga. Putra daripada Aceh Timur, yang satunya lebih amanah di DPR Aceh, belum punya kewajiban untuk memperbaikan dan membantu masyarakat. Dengan upaya-upaya yang dibenarkan oleh pemerintah. Jadi upaya-upaya diplomasi dan upaya-upaya hukum. Dan Alhamdulillah hari ini diperkuat lagi dengan Pak Is, dengan sesuatu. Tidak ada lagi yang bisa kami sampaikan selain termasih kepada Pak Is. Masih menunggu sekitar 48 hari. Jadi resmi-resmi itu kurang lebih sekitar 2 bulan ya? Ya kurang lebih nanti tanggal sekitar 14 Oktober ya. Walaupun untuk yang denda orangnya itu kita sudah tahu. Tapi denda per orangnya itu sekitar 5 ribu. 5 ribu-bat itu sekitar 2,2 atau 2,3 juta orang. Tetapi kapalnya, denda kapalnya itu yang kita baru bisa tahu nanti setelah dapat salinan putusan pengadilannya itu yang Oktober nanti itu. Gini, untuk 29 ABK itu bisa nggak kita keluarkan dulu ya? Kita pulangkan mereka dulu dengan membayar denda. Yang selanjutnya itu biarkan proses berjalan. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi artinya harus menunggu 48 hari? Ya, nunggu salinan putusan pengadilan dulu. Oke. Nanti dikasih waktu 12 hari setelah salinan putusan pengadilan itu keluar. Oke. 12 hari. Tapi itu pun mereka satu paket dengan kapalnya. Artinya? Artinya kalau kapal dibayar dan orang dibayar, baru mereka bisa pulang. Nah, kenapa nggak kita advokasi supaya orang-orang ini bisa keluar dulu, kita bayar, kita tebus ya, sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, kapalnya itu dalam proses selanjutnya gitu. Karena ini kan pihak keluarga sudah menunggu ini di rumah. Ini sudah beberapa kali Pak. Sudah sering sekali terjadi ini tahun-tahun sebelumnya. Jadi bahkan Thailand itu sudah menerapkan prinsip yang baru. Jadi itu satu paket Pak. Nggak bisa mereka kemudian kita bayar dendanya orang. Terus kapalnya ini. Nah, untuk kapalnya ini berapa yang... Itu kan informasi yang saya terima. Satu kapal itu tidak bayar. Satu lagi yang karena sudah masuk ke perairan Thailand harus bayar denda. Itu berapa biaya kapalnya? Nah, itu kita belum tahu. Jadi satu kapal itu tertangkap dengan membawa ikan. Satu kapal lagi tidak. Yang cahaya putra tidak ada ikan. Yang salsabila itu membawa ikan, Pak. Iya. Nah, artinya yang membayar denda kapal itu kan yang salsabila ya. Kenapa, Pak? Yang harus dibayar dendanya itu kan yang salsabila, kapal salsabila itu yang membawa ikan. Iya. Nah, artinya satu kapal lagi bisa dikulangkan secara... Secara... Jadi, tuduhannya itu biasanya berdasarkan pengalaman kami, itu tuduhannya beragam, Pak. Pertama, ada penjurya ikan. Terus ada tuduhan memasuki wilayah tanpa ejit. Tuduhan melakukan pekerjaan. Tuduh, tuduhannya berlapis, Pak. Nah, nanti dendanya, dendanya dalam bentuk dua denda kapal dan denda orang. Kami tidak bisa mengkonfirmasi saat ini apakah cahaya putra yang tidak ada ikan itu, tidak ada dendanya. Nah, kita bisa mendapatkan kepastiannya kapan ya untuk kapal yang pasti gini. Ini, saya sebagai senator dari Aceh ya, yang juga Ketua Komite 1, harus mengaklokasi 29 orangnya harus kembali cepat ke keluarga. Apapun jalur itu kita tempuh. Seandainya pun harus membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan, ya tentunya kita akan membayar itu. Nah, sekarang bagaimana proses itu bisa dilakukan? Bisa nggak dinegosiasikan dengan pihak otoritas Thailand yang dilakukan oleh KBRI di sana? Ya, kalau kita tentu kita harus menghormati hukum negara setempat ketika saat ini proses pengadilan sudah, mereka sudah dilakukan. Kita tunggu sampai putusan pengadilan. Nanti pada sekitar Oktober ketika putusan pengadilan resmi sudah keluar, nah itu kita bisa, kita punya waktu sekitar 12 hari untuk membayangkan, Pak. Oke, gini. Oke, ya, saya akan menanggung yang 29 orang ini. Tapi tolong dikomunikasikan kalau bisa, prosesnya dipercepat. Jadi saya meminta kalau bisa KBRI di sana melobi pihak Thailand ya, untuk mempercepat proses putusan. Jadi kita nggak usah menunggu terlalu lama gitu. Memang secara hukum mereka 48 hari itu maksimal gitu. Tapi kalau ada proses lobby ya.